Oke coba kita akan mengecek kembali angsa yang tadi kita tinggal ini sekitar pukul setengah 9 pagi kawan-kawan Oke kita cek apakah sudah bertambah tadi ada dua angsa Oh oke ternyata sudah ada satu yang sudah meletas kembali kawan-kawan oke kalian bisa lihat ini oke ini baru mentas kemudian ini sudah muncul nih kawan-kawan oke tinggal kembali Oke jadi yang dua ini belum ada tanda-tanda kawan-kawan mudah-mudahan ini akan mentas juga kita kembalikan Oke ternyata angsanya sudah tiga kawan-kawan menetas yang satu belum namun paruhnya sudah muncul nih taruh taruhnya sudah muncul kan kan wih paruhnya sudah muncul jadi tidak lama lagi ini akan bisa pecah lagi Oke kita tinggal tunggu dua telur yang belum ada tanda-tanda atau belum ada retakan sama sekali kawan-kawan karena kemarin jumlahnya enam ini yang sudah menetas atau sudah keluar dari cangkang itu ada tiga kemudian satu ada di masih masih di dalam cangkang namun paruhnya sudah muncul yang dua belum ada retakan oke mudah-mudahan yang dua cepat menyusul juga kan kawan-kawan oke biasanya angsa itu menetas itu sekitar satu sampai dua kali 24 jam baru telur angsa menetas semua kawan-kawan kalau dia di hari 29 dan di hari 30 itu kemungkinan angsa menetas semua Oke kita akan lihat mudah-mudahan sore ini angsa yang lain kalau memang angsa telur angsa terbut akan menetas maka dia akan membawa atau ada tetakan-tetakan baru oke ini kan kan yang satu masih basah hai hai GOOD hai hai Terima kasih.